Kenaikan harga BBM bersubsidi belakangan ini membuat sejumlah bahan pokok turut naik. Seperti halnya cabai merah yang sebelumnya hanya di harga Rp60.000 per kilonya, namun saat ini kembali naik di harga Rp90.000 per kilonya. Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi membuat sejumlah harga kebutuhan pokok turut naik. Salah satunya harga cabai merah yang kembali merangkak naik, yang mana saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp90.000 per kilonya dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilonya. Kenaikan harga cabai merah ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hal ini seperti diungkapkan endang, menurutnya kebutuhan cabai merah juga menjadi dasar bahan pokok masyarakat untuk memasak. Sehingga terkadang harga cabai merah tersebut kerap tidak stabil. Selain itu, ia menyebutkan kenaikan harga BBM bersubsidi belakangan ini juga berpengaruh terhadap harga cabai merah. Selain cabai merah, bawang merah juga turut naik. Yang sebelumnya di harga Rp24.000 per kilonya, saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran masih relatif normal atau tidak ada kenaikan harga. Akibat harga cabai merah dan bawang merah yang mulai kembali naik, membuat para pedagang di Pasar Tanggoraja Ilir tidak berani menstok dua jenis kebutuhan tersebut dalam jumlah banyak. Sebab sepi pembeli dirasakan para pedagang saat ini. Naik, BBM naik nih, bawang naik. Berapa kalau cabai sekarang, Kak? Cabai sekitar 80-an. 90-an kayak gitu ya, sekilo ya. Ini baru naik hari ini ya, apa dari dua hari ini? Dua hari. Dua hari ini ya. Kalau kayak bawang merah berapa? Dua hari ini ya. Kemarin berapa? Dua hari 30, kemarin kan cuma dua empat. Dua empatan ya. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.